Intro Jumpa lagi dengan channel Nur Terbit Kali ini kita belajar bagaimana menulis dengan mempergunakan data Jadi data bukan hanya berupa grafis, gambar, tapi juga berupa angka-angka Bagaimana caranya? Kita ikuti liputan berikut ini Ekonominya ada pajak, ada 25 orang rumah, ada toko warung, ada kedai Yang gak punya pasar, yang gak punya logistik dan sebagainya Jadi sekali lagi kita bicara data Kalau kita mau lakukan sesuatu atau pemerintah misalnya mau melakukan sesuatu Kalau datanya lengkap, ini pasti jauh lebih efektif Daripada kita cuma nebak-nebak, kalau kita datang Tapi juga, kalau datang pun belum tentu bisa tahu banyak hal Karena banyak hal yang gak semua bisa kelihatan Nah ini tentang gimana sih identifikasi korban Misalnya korban kecelakaan, pesawat, misalnya Kan bentuknya sudah berantakan Kemudian cara identifikasinya gimana sih? Beneran-bener ada 4 simple, 4 prosedur, 3 yang harus dilakukan Yang terpakai jurnalis investigasi Yang memang dia punya namori investigasi terhadap satu kasus Kemudian yang wawancara, dia berani datangin narasumber, networknya luas Kalau ada masalah dia tahu harus telepon siapa Dia datang untuk huwil Saya sendiri pernah coba temenin jurnalis kami Sebelumnya kami juga diajak keliling kampus Binus University Melihat dari dekat bagaimana suasana di kampus ini Apa aja yang minimal harus ada Semoga di belakang Kadang-kadang hotel itu gak bisa hanya Apa namanya, prologisnya aja Tapi juga dalamnya juga Masjidinya dan bagaimana melayani kamar Dengan kamar dengan format Tapi tidak murahan gitu ya Karena kan cara-cara ini ada wanita Tapi tidak format gitu Demikian liputan channel Nur Terbit Dari Binus University Kerjasama dengan komunitas kelas blogger Mengengelar acara menulis dengan data Sampai jumpa Terima kasih